Bagi kita terangkan masalah rezeki ini sekejap mungkin semua Kalo kita terangkan masalah Penciptaan langit dan bumi dengan diri salliahi qur'an besi berhadirin Maha Masalah rezeki yang kita terangkan ini Pokoknya karena kita mengatakan Maha Ta'ala menurut pemilik masjid tak tandung ada rezeki ini Ini juga itu paham kemudian kemudian manusia secara jampang nampir riski itu ya kelarmangan nampirnya kelarmangan rosa-rosa ya duit-duit nanti rosa-rosa yang di mobil karbemennya pengiran kaya bayi itu ya, saya utangkan duit itu kan riski versi tafsiran kalau bolak-balik matur sepokoknya manusia itu dari kiai, dari profesor, dari dokter tetap bintu, asal sendiri manusia tetap nanti dari koran wakan alintan kalau tambahkan contoh ini misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Maliukuru kalau kita kena hijau tentu menganggap nikmat itu kalau kacil makan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai kemudian manusia saking bodoh yang menganggap menu enak ya mereka makanannya enak menunya cocok, seleranya cocok sesuai sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa nah itu kecewa terus menurut saya tidak sesuai, tidak sesuai nah pas sesuai, maka pengirahan murka reganya wakmat itu tidak ngantitiru reganya wakburami tidak ngantitiru kan dua-dua saja yang diupakan manusia itu begini misalnya ikan burame itu enak itu karena lidah kamu normal faham? kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi harusnya untuk burame taura nikmat tertinggi adalah kue sombayang no burame nah itu artinya sekarang dalam keadaan lidah anda normal jantung anda normal perut anda bagi hari kamu wal normal harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jatat anda yang normal kenapa satu nikmat yang spektakuler yaitu semua organ tubuh kita normal yang adekan dan orang butuh miliaran atau ratusan juga kemudian nikmat itu kamu apa? hilangkan dari perasaan anda hanya berdatar nikmat kau nakwes katil makan ikan apa? itu kok bodoh-bodoh amat sangat-sangat bodoh Alhamdulillah kalau buat nanti-nanti bodoh nanti sampai kudana pulau kalau kita melihat dua-dua kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita itu nikmat tertinggi berarti nikmat itu ikan burame itu nikmat yang nol koma sekian tidak dihidup penting jadi ketemu-ketemu rapatri kecil ketika anda tidak ketemu kecewa kenapa bodohnya anda? dari doktor, dari profesor, dari kiai, dari santri, jepulai mau kecewa, mau pakanan lele bakar, gak kacau itu kan bodoh banget itu harus kamu sadar ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita tidak kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau tidak karena sekarang juga nikmat itu sudah nah ya, ciri orang mu'men itu kalau setiap saat sudah bisa syukur syukurnya harusnya bergantung pada asumsi pada karyal apalagi pada naf saya bisa balik-balik cerita untuk memberikan negara-negara yang penting saya bayangkan dikucu yang dikucu alright dengan usaha umumnya islam saya berkucu dikucu umumnya kiai atau umumnya suami yang hidup putih seperti tempat yang bawa kopi seperti ini saya bicara kopi seperti ini kalau banyak putih untuk mempuka pintu những kucu atau dikucu yang tinggal dikucu Yas siro dekucu jadikah-lihat tersesan itu harusnya supaya tidak mudah kucu Hai ngomong-ngomong tiang tiwal tari wangi merantuan buwakam ngerjani wong ngomong-ngomong bojonewu ini tetap pintu terbuka terus masak juga ada kopi kopi ini anggap pokoknya segalanya terbanyakan ideal versi ini ditutup bosini tetap turun ketawa anggap pusing orangnya kecewaan kecewanya manusia itu sebetulnya dari topaknya dia dari dia cara mengaksesikan sesuatu dimulai dari cara berpikir yang jalan-jalan kecewanya kaki ayu lama seneng ngaji ngurungan naga sengasi agai kecewanya aku lalu wibu aku lalu banyak ngaji usul ngakuin perintah Allah ini barangnya kematian Nabi ya udah lalu zaman sengasi papat dia semangat sengasi agai dia semangat jadi sampai nanti orang-orang pengaruh tanya-tanya ngaji-ngaji saya dulu cara sampai mereka karena kalau kita salah nanti kita akan kena hijau ya kena nopok kalau kenyamanan ngaji di pengibadah karena membaca kitab gua ya sudah karena membaca kitab gua gak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak ya sudah kalau makan enak itu bergantung tidak normal pencernaan normal ya sudah bergantung itu saja kamu gak usah bergantung sama menu yang kamu ingin tetapi ini lagi kepingin senara kesampaian kan belum sekarang potensi tidak kesampaian itu ada kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan orang kadang ada ada apa yang mesti ada itu kebodohan lah mereka kira nikmat kebodohmu itu pahamin pahamin jadi itu bantang walaupun mempertegat kebodohan soalnya lagi kepingin senara kesampaian kan gak lega ciri utama orang bantai itu bisa menerima keadaan dan perpandangan luas kalau anda daripada berpikir begitu berarti anda sempit dan kerdih nah kalau mereka berpikir ya kerdih dengan bodohmu itu mereka berhati-hati bodohmu itu berhati-hati jadi orang-orang yang berpikir di bujuh yang tidak ada kopi, yang sopan, yang bukaknya lawan mereka itu orang-orang yang tidak akan tingkah, tidak akan selera kalau anak-anak selera itu, bujuhmu itu berhati-hati tapi dia berhati-hati, tapi dia berhati-hati sehingga kedampalan untuk rio ke Malaysia tapi dia berhati-hati dari Direktur PLN tidak apa, kalau sama-sama selera mereka juga butuh untuk selera selera, selera, selera tapi dia berhati-hati yang berkeliat orang boleh berhati-hati, orang bantang, kalau berhati-hati di rio misalnya orang rempang, berhati-hati di Malaysia ya, tapi orang-orang yang berhati-hati tapi orang-orang yang berhati-hati pasukan tinggi berhati-hati semua dan orang-orang yang berhati-hati dan cloudy orang-orang yang berhati-hati atau hanya tinggal, apa? xD ini hal dari salah sitok malah dianat tak ada, kan dianat malah satu-satu, udara urusannya apa? jadi ketemunya yang terawat jadi apa? ini menurut itu, malah berhati-hat itu, saya sering dilaporkan jelas, kita punya percayaan ke Malaysia yang menerapkan seperti itu, tapi kita masih lagi menang. Tapi, Islamnya menjadi kemampuan yang lebih kondisi yang menang. Tidak. Menurut kita ini nanti di pekat. Itu terdapat kita yang mengatakan mereka. Hukum Islam masih soal hukum social, ayru kita. Dan itu juga di tinggal ke Malaysia. Jika ada berita otentik, rumah Malaysia masih sudah tinggal di Indonesia. Jadi kita sejauh mudah kita berita di beli mereka. itu kan, terus nikah disana kan seorang suami nikah disana, paling jangan ke poligami si istri ini kalau orang dipegat kan tidak bisa nikah, padahal dia orang hati ke posisi dipegat nah prosedur standar depan kan misalnya KUA kan disuruh rapah atau apa, semacam-macam ini terus menolong smareng tentunya dan berani Czyli, pada pelan 사용 kotосnya tidak boleh kalau misalnya dipegat bikin juga seperti itu, tidak akanutsig��터 ke Enggakimana jadi kepegat ibu했다 lagi kira berdiri ngasih tempuran peguat, tertolu kemudian merataHa석 hujan, maka menرMiya pergi ke ge HIV stuncer terus akan mencari ke peguatan, pun tidak pem conversions tapi saya katakanieri jadi aku bisa dipegatnya dan juga di bajanya di siswa Rabi Muhammad Tidak ada yang ingin menjelaskan Tapi itu adalah pulau ulama Cuma itu adalah pulau ulama Maksudnya adalah yang ingin menjelaskan Jadi saya rasa ini Pak Yurabi Muhammad Saya juga akan menyaksikan Rohmati Allah Kau di terlantar hujung Jadi malam jadi ganjar Kau menderita diri Jadi malam jadi ganjar Semua lainnya Masih tetap mengikuti Nanti menikmati keadaan Maksudnya itu ganteng Maksudnya 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 saya sebagai ulama Nyaruh saya di dalam ganjaran Kedua khadji dan berkata Sekarang saya berkira Semua ini sampai saya tidak berdiri Dan saya tidak berdiri Saya tidak berdiri Jadi saya tidak berdiri dikegarkan ke Mastri Maslahat, karena itu ada yang harus dikonggul. Ini jadi kemarin-kemarin lagi di situ. Ada yang harus dikonggul, tidak ada yang harus dikonggul. Itu ada yang harus dikonggul matlahat, atau itu mereka harus dikonggul. Jadi sebagai mu'mina, iman, bahwa itu bahwa itu kalau kamu sabar pasti dapat bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rafa, lewat macam-macam tapi dalam proses itu Anda tidak tidak bisa menang, tidak bisa, ini kesempatan saya dari kakaknya, saya akan tanya. Jadi ini kakaknya sampai adiknya saja, kalau saya tidak terbuka, saya pasti sama, saya bisa ngotankan saja model ulama atau model tersial. model tersial lagi dan juga dia bisa, seperti diri ini melaruh di lapuri dan melaruh menda. Jadi misalkan berkata, apa? ya itu tidak ada masalah, tidak ada antar, tapi tidak mungkin saja jelas. Jadi ini juga enak. Adik belum sudah tentu. masalah di cerita ini anaknya lagi dicocokkan akhirnya berlaku ulama saya tidak berlaku saya tidak berlaku saya tidak berlaku sebagai tokoh sosial saya tidak berlaku saya tidak berlaku anak-anak sosial jawabannya lebih gampang berlaku ini masalah itu Menteri Keuangan ini masalah ngasih diri wangi orang Amerika maka diri wangi kita pisau malah beli itu kalau tidak presiden wakil presiden pusing masalah tidak siapa paham nah itu juga ada begini makanya andaikan manusia itu memahami almanhu artinya satu pencegahan riski adalmanhu maka tidak sampai ada yang di karak menurutku boleh kesampaian karak menurutku itu misalnya begini saya mau ke Malibur atau saya sekarang mau ke Jakarta karena ada hal tertentu misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak tidak jadi ke Malibur terus saya ngeluk wah sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana ya wah itu ada potensi tabraan kesalahan nah itu artinya jelas aman jelas aman dengan potensi tabraan tapi masalah jelas aman selesai bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi ada dan tidak jadi pergi artinya lebih ya coba kalau kamu cara pandang begitu Alhamdulillah jelas berarti ada kemungkinan kebelakangan tapi kan sedang marung lebih senang kalau kamu senang marung karena kejadian pertanyaan saya tak balik tiru tampang kejadian jadi kehilangan gue apabila sedang marung ketika kejadian dia menyebabkan kejadian lu selesai orang kejadian intinya akan ingin kesampaian dunia ini yang marung kesampaian kejadian 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 anda kan bisa memahami begitu kan baik-baik saja jika marung syukur makanya makanya kakak yang ngarengsikan adalman atau kalau manusia bisa memahami sunnah tua silkok dibal baik Allah saat mengekan atau memberi adalman atau atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki itu boleh benar-benar dan kita sebagai mu'min harus begitu terus sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman baik-baik saja pahami baik-baik yang terlalu pengaruh berarti orang mungkin tidak terlalu 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 betul terlalu terserah terserah pakai itu artinya ketika orang terserah terserah mempunyai ketika tidak tidak yang dua mereka 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 kenal Alhamdulillah kenal yang suka orang kenal Alhamdulillah orang-orang potensi. Tidak ada yang tidak pernah jadi Asyarakat yang berhubung. Tapi potensi selingkut. Sisturah Ramah itu seperti ini. Selingkut. Dujurnya nanti dia jadi sombong. Jadi tidak jadi orang itu yang ada yang sombong. Terutama dengan orang itu. Biasanya lah. Dia menariknya. Yang ini kesunatan yang tidak sombong. ini terutama ini berbalik jadi ingat jika ada pengeran ini Taufi Bujuni Kadim Nabi Fala Tasdok Nabil Kau Ya Nisa An Nabi Lastun Naka Ahadun Minan Nisa ini Tafaitun Nafala Tasdok Nabil Kau Faya Pema Aladhi Gika Nabi itu Bujuni Kadim Nabi jelas-jelas soalnya katanya Aisyah Bujuni Nabi yang ayo kera-kera Aisyah dari Nafs of Iyak Bujuni saudara-kera semacam-macam Bujuni Nabi semuanya jelas-jelas yang paling tahu semuanya orang-orang yang itu orang-orang yang dianggap di Nabi orang-orang yang dianggap dianggap itu semacam-macam Fala Tasdok Nabil Kau ini Tafaitun Fala Tasdok Nabil Kau Garwa-garwani Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama Ajin Nabi ya sama Ajin Nabi lelaki-laki disunak no Ojo Mendek tak doa dari kata Tuduk jangan lupa ojo suaranya lirik ojo suaranya sopan karena potensi Zina akan kecil potensi selingkuh juga akan kalau perempuan yang cantik cantik aku sombong misalnya Rolotun amit amit uwes mesir angkar disurikui paham kalau temui orang-orang yang meripat jelalatan amit amit sampai anak-anak sampai ngeu jadi sebetulnya dalam dasar Islam perempuan terutama yang cantik diharamkan sopan sama seorang senar di zaman akhir PR wajib sopan wajib menar menar teori nya itu enggak boleh enggak boleh enggak boleh dan perlu dicadar itu istrinya nabi untuk yang lain harus lebih lebih besar dan Allah tahu betul karena ya itu murga tinggal orang-orang yang mengerti orang-orang yang senar itu orang-orang yang ini fayat mahal ladi dikong di mahrugin kalau seorang perempuan berdikap sopan mesti orang-orang pikirannya ngeras ini kumpul mesti tanya pengiran fayat mahal ladi dikong di ngeras mesti orang-orang lanan pikirannya ngeras ngeras wakul nato lam makrufah maka berkatalah yang makruf itu berkatakan ulama berkata yang tidak melahirkan jawab tidak melahirkan kenangan dan tidak melahirkan pastiran semacam-macam jadi ini kalau itu sudah bisa wakul nabi yudh ikut misalnya terpacar baban raiso ya menikah nengok nengok wakul nengok yudh 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 tapi sekali bersosialisasi itu aturan mainnya pahal tak benar tapi hukum-hukum islam kayak begini sudah kalau kena islam-islam kampus malah ada kesamaan gender ada hak-hak wanita ada orang-orang yang mimpin orang-orang dari diskriminasi nah seru itu hukum konti surah selalu selalu diskusinya demikian kenapa diskusinya kenapa kenapa kamu tidak bisa jadi imam kalau lagi bisa itu kan diskriminasi kamu ngomong itu jadi imam setengah dengan imam itu makmumnya pijik terus paham paham makmumnya kan kan solusi misalnya imam terlalu banyak potensi solusi karena sambil tua terus kelahiran orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andekan perempuan jadi imam so itu kalau kita institusi yang yang jil Pak apa mungkin perempuan jadi imam solat kalau menurut saya itu mungkin itu kan wanita dan lagi kan sama ya silahkan anda bikin potenya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam solat misalnya potensi set di tengah jalan potensi ngelah kelahiran di tengah jalan perut juga Pak ya orang jangan pakai peki dan itu undang undang tentang itu dia dulu di tengah ini kira sebetulnya peki bentuk ini ternyata mereka hanya ngomong kesamaan gender tapi misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa tapi seseksi-seksinya perempuan tetap potensinya itu diperkosa tidak merkosa itu juga harus dipertimbangkan potensinya diperkosa bukan merkosa kalau mereka menyamakan lehak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar tentu potensinya merkosa diperkosa nggak mungkin perempuan potensinya merkosa kalau kamu sudah balik-balik begini cara berpikirkan potensinya, kita sebagai ulama tidak harus menganggapkan jawab, kemudian ini tidak akan aneh-aneh, tidak akan ternyata apa saya itu termasuk ulama yang paling tidak ternyata jawab terhadap ide-ide begitu, maka itu ide jawab, mau berbicara, mau berbicara, mau berkata, mau berbicara, mau berbicara, mau berbicara, mau berbicara, mau berbicara, mau berbicara, mau berbicara. Saya tidak meragap, saya tidak mengalami perempuan jalur, aku tidak mengalami perempuan, aku tidak mengalami perempuan dan juga mengalami mereka tercima, ini mau berbicara. Jadi, kita harus berpikir, tentang astipan untuk masalah hiskisi. Kalau ini masalah fisik tadi saja, ini masalah ilmiah, masalah sain, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi Allah, ini rasanya maknanya, jadi pakar-pakar itu rasanya maknanya 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 6 dino, 6 dino itu resikonya tinggi, kalau kita nak 6 dino dengan maknanya 1 hari 24 ketemu pakar-pakar, ketemu almuwan-almu, pusing, mau bibeng jutaan tahun, kalau kita nanti discovery sebuah demure jutaan, dari proses dibuat kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisa jadi magmat yang terus bumi kade umure jutaan, pusing sampai nak ngerti nol, si Tanti ayam 6 naga, dengan makna 1 hari 24 jam, tentu almuwan tidak akan, terima konsep itu tidak saya beberapa kali ditanya, sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi dicitakan 6 hari ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa, setahu saya itu dicitati ayam, tidak ada kata 6 hari di Al-Quran yang ada dicitati ayam, tidak ada kata 6 hari di Al-Quran itu penting, pentingnya ngaji, pentingnya ngaji di Al-Quran, istilah yaum di Al-Quran itu tidak menjadi 1 hari 24 misalnya ada ayat dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya teridu dan itu istilah orisinin Al-Quran ternyata ada ayam, yang satu ayam, betul, itu benar itu kalau kamu maknanya 1000 tahun, dalam bahasa Arab, kalau Indonesia itu tidak maknanya BNI ini tidak maknanya BNI, berarti kealpi saratin koyok ribuan tahun, jadi malah tadi dosa ikut laku koyok ribuan tahun, itu artinya bisa berjuda juga tahun jadi kalau ini bisa berjuda juga tahun, jadi kalau ini bisa berjuda juga tahun, jilisaurus musnah 2 juta tahun yang lalu pusing, ngomong santri dulu lho, 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 lho bahwa proses kenaiknya malaikat menuju alam lahir itu, di satu hari, di hari hitungan dari itu sama dengan komsina alfa nama sana, sama dengan 50 ribu kalau ada ayat komsina alfa sana, artinya 50 ribu tahun, berarti ayat tadi yang kealpi tanah, bukan ribu tahun, tapi ribuan, dan ribuan itu ditaksikan di ayat komsina tanah apa? alfa tanah, berarti ribuan tahun dengan batatan itu 50 ribu tahun artinya tidak ada jaminan, ya om itu 24 jam karena makna ini jelas lemah secara teori, bagaimana mungkin langit dan bumi disesakkan satu harinya 24 jam, zaman itu jam yorono, lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbunang, kalau tidak sering ini dengan nyugup jika, lho, yang sama ada yang lama dilahirkan makanya saat itu kita di rumah, di rumah, di rumah, di rumah, di rumah, di rumah, tanggung, dan guru tetapi apa yang lho ingin soal menikmati, tidak berlindung, begitu merasakan guru tidak berlindungi, tetapi tidak berlindungi itu tidak usah. Mereka berkata di Nabi, kita berkata di Mata Tengah sendiri. Berkata di Nabi Nabi Dawud. Aku juga tidak ada di Nabi. Mereka berkata di Jumat, kita berkata di Jumat. Yang Yaudi berkata di Jumat, tapi tidak sedih. Keliwatan. Yang Yaudi berkata di hari Sabat, itu hari Jumat. Berkata di hari Jumat. Jadi yang Yaudi berkata di Jumat. Tapi itu tidak sedih. Keluar sedih. Jadi yang Yaudi berkata di Nabi, itu berkata di Jumat. Mereka berkata di Jumat. Mereka berkata di Jumat, saya berkata di Jumat. Mereka berkata di Jumat. Mereka berkata di Jumat. Itu teori ilmiahnya pandang. Jadi kita berkata di ilmu astronomi dan ilmu falak. Falak yang detail adalah menghitung Asawani dan Tawalis dan Rwabek. Kalau falak yang tidak detail itu hanya menghitung jam. Sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8.00 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian. 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 Sekian itu betul. Kalau yang ada. Detail yang 0, sekian sekian. Sekian. Itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai Rwabek. Dari. Sampai Rwabek. Contoh yang paling mutasir dengan Al-Quran. yang paling mutasir dengan Al-Quran. Ini itu kalau menurut hitungan Mak. Samsiya. Niku hanya. Wala Bitu. Bi-ka-biin. Misalnya. Tamih-atin. Sinina. Hanya 300.000. Tapi hitungan Komariya. Wadudu. Bitak. berarti versi samsiar itu 300 tahun nak versi komaryak lebih 9 itu permainan yang salah kelas tinggi, ternyata setelah dihitung karena rata-rata satu tahun misalnya terpauh 12 hari sampai 13 hari itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 karena kalau dihitung tahun misalnya Putin ini angkara-angkara ya ilmu liatnya lah, tapi dihitung-hitung aja dihitung-hitung aja, dihitung-hitung aja dihitung-hitung aja, dihitung-hitung aja dihitung aja, dihitung aja tidak tawakal sudah pintar karena caranya tawakal sudah pintar karena tawakal itu ilmu paling murah meriah tidak berapa bisa ngelakonik kan segedesong, meskipun kita tidak alipat segedesong bulan samsiah itu kan sering 28 tapi maksimal 31 tapi sering 28 nah bulan pemaria cepat selesai karena sering 29 tidak mungkin 31 tidak mungkin 29 artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat tidak mudah tanggalan umum keusisi tanggalan bulan pasangoliku tapi kata orang orang dihitung pasangoliku pasangoliku sering tidak ada tambahan ini tidak ada orang dihitung orang dihitung pasangoliku kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun tentu penyelesaian samsiah lebih lambat dibanding komaria lah sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9 dan sakit di logika sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman percintaan langit dan bumi kemudian Allah mengatakan saya berjuta tidak ditubuh ketika dia sendirian kemudian yang bisa berjuta tidak berjuta pasangoliku tidak untuk penyelesaian untuk menurut maka maka harus bahwa jalan-jalan mau yang jadi satu orang yang berharapan ini jadi begini menjadi orang-orang yang berlebihan jadi ini orangnya wuki pengiran berkoneksi setelan kenapa? setel pengiran istirahat satu dia wuki gawe di nepetuh di negeri istirahat itu pengiran maksudnya capek yang dinyatakan resmi oleh koran itu ayah berarti ahad, senen, selasa, rebuh, komis, jumat lalu kok ada hari tujuh itu dikemanakan? yang itu apa? yang itu paham ya? kalau kita pulang itu benar koran, orang mungkin kita tahu itu orang mungkin yang kita tahu itu baru, kita tahu itu kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diriwati waktu istiwa, sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam sehingga kita secara normal tahu di Jumat ya tahu di Sabtu, coba anda sekarang andekan hidup di Kutub, Utara atau Kutub Selatan itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam, siang 12, malamnya kadang 13 jam, makanya di sini sih kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang diriwati waktu istiwa, tanyakan orang orang di Inggris di tanyakan orang orang di Inggris di sini dan pentingnya kita pikir paham, jadi teori tidak sedihnya menipati per jam, teori bodoh, atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang diliwati waktu itu, tiba-tiba karena kita ini kebenaran sama Mekah, makanya Indonesia itu juga seperti Islam yang berkodoh keliwati waktu itu, akhirnya kita berkodoh yang berkodoh, kemudian kita berkodoh yang berkodoh, kemudian kita berkodoh maksudnya kita berkodoh nanti, mungkin di era diri saya ketika orang istamal yang modern, orang kabir yang modern kodoh modernnya kita burung itu kan bulan-bulan andekan menanggung posisinya seperti Amerika Amerika itu kan pas dibawa kita makanya terkodohnya dengan Amerika total kalau misalnya di sini itu jam 9 malam di sana jam 9 siang pokoknya total pokoknya total, kita dengan Amerika itu terkodohnya total ekstrim kalau dengan Mekah ke 4 jam dengan Eropa misalnya ke 8 kalau dengan Amerika itu total nah kalau posisi itu total, misalnya Kaabah itu tepat di bawah kita itu itu merdek ngulon, yodok akba, merdek ngetan, yodok sebuah batat arah itu wajib ada itu kalau dalam posisi tidak lurus jadi misalnya sampai di bulan-bulan kalau posisi kamu separoh kan jelas mengarahnya harus ke sana tapi kalau pas tengah-tengah misalnya ke port tengah bawah sama pas tengah atas kamu menuju lewat barat ya boleh lewat timur ya nopo boleh melalui sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di China itu di Provinsi King King, nopo-nopo itu wajib ada masjid yang kebelahnya membelakangi Kaabah jadi tidak pusing kalau mau nama andaikan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalak secara nopo ilmu astronomi ilmu Palak tapi posisinya China tidak bisa tetap harus ada lalu kalau nanti cerita ceritanya Abu Nawas Abu Nawas warna Pakalak, gue tombo Profesor Palak di cerita ini bumi bulat-bulat jadi kamu menuju kemana saja itu mencet tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat jadi Abu Nawas yang saling melaku terus-murut, terus-murut, terus-murut terus-murut, terus-murut, terus-murut berdua bumi bulat dan suatu saat Profesor Palak itu ke Malingan 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 Melayu, Morogesan Abu Nawas melayu, Morogesan Abu Nawas melayu, Morogesan Abu Nawas malinya Melayu, tapi kok melayu jarimu bumi bulat-bulat, kok hanya ketemu hahaha jadi tadi kita berbedak maling, berbedak maling-bulat, berbedak maling-bulat berbedak maling-bulat berbedak maling-bulat berbedak maling-bulat berbedak maling-bulat tapi memang teorinya begitu kalau balik 6 hari andaikan kita tidak tidak dalam posisi yang dihotul istiwa lalu batasnya bagaimana jangan-jangan yang dikutuk utara dan selatan hitungan putaran per minggu itu tidak sampai benar tidak sampai 7 hari tidak perlu sampai nombor coba sekarang kalau dihitung jauh akumulasi akan beda dengan kita tentu kan sekarang banyak pertanyaan secara global jadi sebagai-sebagai internasional itu gimana hukumnya kuatanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam tapi kadang-kadang malah mau tangan itu Pak nampan bayangkan nah saya ini misalnya posongnya orang kutuk, orang sering ingin mau bintang rumah seuruh buku setahun paham ya mbut atau orang kapal itu, bumi terus sering ingin mulanya peke-peke dimulai wimpin tulu isamsi ila gurubi samsi saya ini kutuk rata wana tulu us samsi bengi terus padahal wajib bengi raka wajib wotok sekarang alhamdulillah termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu kalau saya ini tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya kuatanya daerah yang tidak ada tulu us samsi itu yang akan menghitung gimana dimulai dari jam berapa jadi teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah paham jika ada dino itu tidak ada dino itu tidak ada dino benar kan sehingga dino apa 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 dino lumi apa apa dianggap dino paham karena ketika ada dino mereka paham ternyata nabi nabi mati tidak bangga rapam mereka nabi 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 dan mulai misalnya Minapadri Sodeq sampai Gurubut Samsi ya kita ingin mengambil Gurubut Samsi buka atau Mekang buka-bukanya Gurubut Samsi tapi bagaimana satu daerah di mana Gurubut Samsi itu sangat lambat sampai bisa coba misalnya sampai di Kutub Utara atau Selatan pas di Kutub Selatan, posisi matahari lagi di daerah kawasan utara atau sampai di Kutub Utara, pas lagi di posisi kawasan selatan bisa berburu-buru kita ingin menganggap paham? kita ingin menganggap Indonesia yang awam petani kita ingin panas, kita ingin menganggap kita ingin menganggap, kita ingin menganggap kita ingin menganggap kita ingin menganggap dalam sejarah dunia termasuk karena berwati-atah BKB ke teman-teman paham? kalau begitu sekarang pertanyaannya kalau satu hari sama dengan 24 jam lalu hari mana dalam konteks Kutub Utara, Kutub Selatan karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional yaitu mintulisansi hilang gurubit samsi karena di Kutub Utara Selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian dulu kalau matahari makanya dari pengeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari itu masuk akal sekali Waidhal biharu sudjirot, Waidhal biharu budjirot ini dikandang ulama-ulama itu bisa ditebak kalau sistem matahari rusak ini Waidhal biharu budjirot, ketika laut itu tumpah ruang kalau teori sekarang double roaming kan mengatakan kalau pemanasan double kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelap oleh nama lautan, karena jumlah air lebih banyak ketika jumlah nama jarak tapi kalau dalam teorinya Quran yang ngakui itu jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal, jadi kemana matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan akhirnya itu nama lelek setelah lelek kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi, drastis sehingga bumi terbangkar kalau sudah gitu masuk jadi prosesnya itu tumpah ruang dulu, futjirot futjirot dari kata takdir jadi prosesnya futjirot dulu melimpah ruang, yaitu kayak tsunami, setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses seperti sutjirot lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori ini kata takdir nanti, bahwa untuk mengatakan hari sampai tujuh itu perlu dipertanyakan hari yang resmi menurut koran ya tidak apa-apa juta berarti yang satu ini masalah ada yang hilang, paham ya? terus ditambah karena kalau lebih hilang, nanti saya juga bingung seminggu dari warung dina, dari wong kuno maksudnya, ya rasu lah karena, ahad, senat, selotor, rebuh, komis jumat sabtu, tujuh hari wong kuno dari seminggu itu warung dina kita yang alami sekarang saja, versinya beda lalu lama pake mengikuti standar yang diliwati kutul istiwa, termasuk kaitiasu wukum, ini termasuk kaitiasu misalnya begini kesunahan wukum di Aropa adalah seorang yang haji disunakan aljam kubel yang lainnya, waduh ngukurnya gampang, mengadap kutul istiwa kalau masuk Aropa kemudian diam di Aropa sampai isah atau apa berarti sudah aljamku, benal, lehli waduh, nahar karena masuknya berstatus nahar nanti rumahnya berstatus malam, gampang di lala pekeh kita itu sama dengan di Mekah, jadi kan di Nabi 4 nanti kan disunakan, jambu, benal, lehli waduh, nahar, gampang kan lihat aja, misalnya yang perungu itu wong kutub utara, kan kutub ngerti-ngerti yang suwi ngerti ini yang suwi kutub utara, kan kutub utara pahamnya nah, untungnya Mekah itu dalam geografis yang diriwati sotun ini nah, gak nonton permasalahan yang dihitung hari 7 atau 6 itu masalah Irmiah yang serius karena melibatkan berak-berak yang tidak semudah itu penghitungannya kutubut karena jenisnya kutubut juga gak melok kutubut ini berkumpul yang mau kutubut ini yang ini berjaya kalian yang ingin 6 dina ini apa? berjaya tapi, gak tanggal jauh hutang bisa melakukkan memang jauh yang mati orang lupa yang ada di 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 orang lupa orang-orang yang gaji bagian ada apa? saya keberapa kitab yang tak banyak kenapa 2007 sementara koran sisi tadi orang-orang yang tidak mengatakan orang yang tidak mengatakan orang yang tidak mengatakan orang yang tidak mengatakan asal mengatakan kalau itu dijawab, tidak mengatakan kita memilih diantara alasan-alasan paling rasional sekarang semenjak ada GPS itu yang apa, posisi itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali saya sering dihitung, saya itu tidak ada apa-apa, tapi tahu pola-polanya tahu karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan Arudhubalat, Arudhubalat itu itu bisa tepat sekali makanya sekarang, semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang misalnya di sekian derajat makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali yaitu nunggu Yawmah Rasdil Kibla ini dimana posisi matahari tepat di atas Ka'bah misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia ya Marsdil Kibla itu rata-rata jam 2, 4, 4 ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu, di menit tertentu, detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah itu bisa dihitung secara JPR dan orang dulu juga bisa ngitung makanya dari urubalat itu makanya kita ini enak sekali kalau cari geblah, orang seperti mitos Kali Joko atau Sultan Agung bahwa ini ngasih dan ngarahin, ini enggak apa-apa? kalau orang-orang ada demak itu miring kalau orang-orang itu orang-orang yang ada akhirnya Kali Joko, kalau nyenteng demak yang di Mekah akhirnya mereka ke banter, akhirnya miring seorang teman mitos, Mbak Bolong yang ini sendiri itu nampil karena makanya Mbak Bolong itu jadi Mbak Bolong itu santri untuk sholat sunnah kalau kamu tahu apa yang namanya sholat sunnah jadi ini ada santri yang saat lagi di Naukala kalau saya tidak ada sholat sholat itu enggak bisa ditompok yang geblah itu enggak bisa benar agar mahasiswa jadi mahasiswa mahasiswa jika saya itu geblah itu matal enggak apa? yang pertama orang Islam Mbak Bolong itu ngerti mau jual setiap tempat lalu itu dikelari bahwa kalau ini menjual setiap tempat ngerti bolong itu jual kancang itu enggak apa? artinya dulu menemukan geblah itu macam pakai, ya pakai kasut begitu dulu prosesnya pakai enggak apa? sekarang enggak, nah di jalan kita kandungan dan ini yang dikelari bahwa itu enggak apa? itu selera muda kalau kita berpikir itu enggak apa? itu saya ditopat kalau mereka islam putih itu enggak apa? itu enggak gampang kalau mau mikir orang itu kalau mau pakai saat itu Seterusaha Islam Artinya anak-anaknya mengolah, orang-orang tidak terlalu bagus, orang-orang berpikir Sebetulnya ada sarana itu, anak-anak Yawmah Rodil Maksudnya tadi kita paham ya Fisit Tati Ayam, kalau saya ditanya peneliti Kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi dicitalkan 6 hari Saya bilang tidak ada kata 6 hari yang ada di Quran Fisit Tati Ayam Fisit Tati Ayam Makanya kalau saya ikut menerjemahnya, jarang-jarang bisa menerjemah Fisit Tati Ayam itu 6 hari Untuk Nesra 6 mahasan 6 mahasan berpikir kata 6 mahasan Menghindari kata 6 mahasan 6 mahasan itu, 6 mahasan, 6 mahasan Termasuk orang yang menghindari nerjemah 6 mahasan Nah antar pungg pinter, paham pinter Nah, karena pungg pinter Tati Ayam itu artinya Faham ya Tadi sudah banyak perbandingan Ternyata banyak itulah Ayam di Quran Yang artinya Juga ada Tati Ayam Berarti kalau ditanat tidak 3000 tahun Tapi 1000an tahun Dan itu bisa artinya kompina alpana 5.50 itu waraganda jadi ini pentingnya ngaji sampai bisa melogiskan itu sampai apa kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari rembulan terpauh berapa dalam geobumi yang diberesnya di itu berapa misalnya kalau Eropa berapa makanya bisa dihitung kayak pakar-pakar jumlah itu bisa dihitung Eropa itu kemungkinan jumlah itu enggak ada kecil sekali karena dihitung pasan yang disana itu jarang diliwati matahari jadi buminya padar dekatnya anginnya kutrofis bumi ini yuk rohong-rohong berarti naubah sedikit ya itu dilogikannya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogikasi tingkat kekroposannya dan kepada tanya saja ini berapa kita temen-temen cuman santri orang-rohblaskan akhirnya kalahnya kakek yang beranggir selain kutroba santri ini bodoh temen-temen ngomong-ngomong ketemu pakar-pakar orang-orang yang tak bodoh ngomong-ngomong alhamdulillah orang-orang bodoh temen-temen jadi pakar lah santri orang-orang mikir yang disini itu hitungannya kaya apa langitikanin nabi ternyata dino setu dino raka angkut ini saja nasing resmi tetap hanya enam nah kenapa satu hilang ya logikannya tadi sampai bisa membayangkan hari Sabtu itu tetap di genera yang kebetulan satu harinya 24 jam siang 12 malam tapi kejadian itu enggak ada di kutub utara-kutub selatan mereka akan bilang itu bumi terus bantong-bantong ini dan terus kiroli nani misalnya bunyi nanti ya dan terus nak posok ya dan sekarang alhamdulillah sekarang ada banduan dari roh-bitotot alam al-islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai bagaimana kuatanya orang kutub utara kutub nolak dan saya mesti menudah termasuk yang ikut itu ya Pak ya akhirnya di sini masih tapi ya untuk kami di sini ada orang kiteria tetap kiterpah kan ada orang kiterpah besi maknanya apa mau mau ngajak debah atau maknanya lantap itu kalau orang mau ini modal terjema deh bantah-bantan besi maknanya habudul ya rata abu dan gua berjajah bantah teman-teman ilmu ini kodoknya bantah-bantah saya harus saya tahan dulu ya kamu apa kamu ngajak apa kerupetan kenapa yang katanya wow bukan diskriminatif masa perempuan gak boleh jadi imam diskriminatif gini gini lah iya kamu bikin berat dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam misalnya di tengah-tengah imam ini diakses ya atau ngelakannya tinggal ini informasi terus dikit apa saya ngelak saya ngelak apa yang ngelak dan maknanya melakukannya apa yang pikir ya Pak beneran nah kenapa kamu sudah jadi kalau kamu sudah tidak ada yang terdapat ada yang saya baik ngomong disimpul pelang-pelang sampai abu jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan maknanya tinggi bergobong itu rata-rata kalau tolak melayu bergoboh izin, paham ya lho misalnya kejubratan di bagian kebel pokok, pikir bahan-paham jadi tingkat resikonya sih misalnya tengah-tengah tolak itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu, dia akan lari sudah lari, ninggalkan bejak darah nanti yang imami di bagian keresi kalau nanti undang-undangnya perlu itu imami mustafa pasti aman orang-orang apa? jelas, kalau misalnya mengerti, kalau itu bojone menengah jaman, orang cara pake imami bojone, imami tetap mesti bilang bojone itu tiba-tiba jujur orang kata imam sisir tiba-tiba, imam itu jenok tapi menengah itu tiba-tiba jadi perkoron tidak kata itu yang kata kasus nasib bila bila orang kata dan nanti menengah itu orang tak mengerti, orang tidak mengerti, orang tidak umum itu tidak karena kalau diumumkan terjadi kegajuan apalagi sholat jaman orang kata ngakir, orang pakai kaya orang kaya orang kaya kaya sering bila orang tidak orang kata orang kata masjid nanti ya saya kan harusnya karena sekarang saya posisinya itu kan sering ada kejadian tapi kalau perempuan enggak bisa perempuan di mata pemalu kalau ini tentu dia akan lari kalau lari terguruh-guruh potensi juga berarti masjid ini nanti ada mahala baru lagi imaman yang kena hati hukumnya itu langsung dikendai ini dikendai ini berarti formasi ini makmum mundur terus ada imam makmum dikendai mereka langsung posisi jadi orang pintar-pintar ini boleh bodoh dikendai pendapatnya itu pintar apa kalau nanti tidak paham dia mau kesamaan gender itu sengeluh ya maka tak apa sih mana nih jenderalu kalau kita belah baris di pesan DPR rembang ini kan tersenangkan banyak yang jadi DPR dari B3 dari BKB tapi kalau kamu beli karena karena alumni UGA mau apa-apa karena yang kamu beli sampai akhirnya sidang masih berjumpa kembali saya, saya itu berbicara karena saya juga ternyata ternyata bahasa ikhlasär saya tą bahasa ikhlas kapan merumuskan masalah rakyat ya, sama dengan bakar gampang hahaha dan saya di sini saya akan bahasa inggris apa yang saya angges? apa? apa? dan saya akan berhenti, berhenti berarti artinya harusnya terang ya bisa berkata kita berpikir rakyat, kita berpikir apa? baik, jadi masalah yang 6 hari itu masalah yang final sampai tidak usah banti kenapa hari faktanya 7 hari dan kalau dicuju apa? itu secara ilmiah tumbuh, apalagi yang positif di utara, di selatan, yang tidak diriwati khusus maka nanti itu khairan tersebutnya Fala'allaka tarikum ba'doma yuka ilaika Fala'allaka menomeno siraya muhammadin muhammadin putarikun wongsi ninggal Badawamah sebagian yang berkata yuka kan sirwati ma'ilika marim sirog Fala'allaka menomeno sirogum yang mengatakan iya yang ma'ilika ilaika Lidahakunihim krono yang nyepelek na' kupar binik lawan ma'ilika ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh